Hai Oke Sobat Stabiliscom disini gua mau vlog lagi ada servisan Dell Inspiron ya laptop Dell Inspiron ini dia motherboardnya jadi dia kondisinya mati total Oke jadi disini pas apa namanya pas adaptor dicolok gitu ya ke laptop itu dia ada sebuah komponen yang panas nah komponen yang panas ini dicuri ya gai adalah komponen yang konslet gitu ya Oke buat yang belum tahu Stabiliscom Stabiliscom ini adalah perusahaan sistem integrator menyediakan layanan infrastruktur IT seperti networking VoIP PBX server dan yang lainnya termasuk layanan servis komputer dan juga laptop Oke Nah untuk layanan servis komputer dan juga laptop kami melayani untuk area Jabodetabek ya dan untuk laptop mati total disini tidak bisa kami kerjakan fix langsung di lokasi klien atau di rumah klien atau di kantor klien nggak bisa ya karena untuk laptop mati total ini membutuhkan peralatan khusus dan juga kalian khusus gitu ya nggak bisa sembarangan orang bisa menyelesaikannya dan laptopnya sendiri ini perlu dipongkar semua copot semua copot layar copot belakang copot atas segala macam gitu ya dan mesinnya yang bisa di analisa gitu ya Oke kita langsung masuk aja ke topik utama yaitu vlog video apa ini namanya laptop mati total ya oke jadi disini ada sebuah komponen yang dicurigai rusak ini dia nih ini yang hitam bentar ini dia yang hitam yang kayak pentulan gini ya yang kotak ini nih ya jadi dia kalau di hubungkan dengan charger atau adaptor ini dia panas nah disini ini ada alat untuk bikin asep ya bukan vap tapi ya disini berguna untuk mendeteksi konslet atau short pada komponen motherboard ya oke disini kita langsung lihat aja yuk gimana shortnya itu kira-kira ada dimana atau konsletnya ada dimana ya dan disini juga ada ditampilkan disini ini mikroskopnya terhubung dengan komputer disini kita lihat reaksinya nanti gimana ya oke sebentar kameranya ditaruh dulu bentar ya nah ini ya kelihatannya oke di zoom atau digedein dikit deh nah ini dia sip cakep ya oke sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di sini langsung aja kita asepin dulu pakai ini alatnya kita lihat reaksinya oke asapnya udah mulai turun ya nah oke disini sudah putih semua langsung aja adapternya dikonekin ini statusnya mati ya oke langsung dikonekin kita lihat ngebul ya ngebul tuh keliatan oke jadi dengan adanya reaksi pada mosfet ini bisa dipastikan mosfet ini mengalami kerusakan atau konslet oke dimatikan dulu bahaya nanti bisa kebakar konslet kemana-mana oke jadi untuk proses diagnosa laptop yang mati total ini cepat ya diagnosanya untuk di video ini bisa disimpulkan bahwa kerusakannya ada pada komponen mosfet yang ini dan disini kita langsung lanjut aja cari seri mosfetnya dan juga cari apa namanya cari spare part penggantinya untuk langsung diganti gitu ya karena dengan ini ini sih kayaknya agak susah soalnya ini dia seri Dell yang agak apa ya agak high end lah ya yang agak bagus jadi ya mudah-mudahan aja spare partnya dapet gitu aja ya oke mungkin video berikutnya kedua nanti kita lihat video apa copot dan pasang spare part baru dan dilihat reaksinya ada dimana ya mudah-mudahan reaksinya sudah tidak ada ya mudah-mudahan hanya konslet disini tidak ada konslet di komponen lain gitu ya oke sekian dulu vlog singkat vlog singkat service laptop mati total ya matot gitu ya jadi untuk anda yang sedang mencari layanan service komputer laptop untuk area Jabodetabek bisa menghubungi Stabiliscom kami 100% layanan online anda cukup WA tim Stabiliscom nanti tim IT kami yang akan turun langsung ke rumah anda langsung cek langsung bongkar ya kami utamakan tidak bawa pulang laptopnya ya karena kalau untuk pekerjaan ringan ya langsung aja diselesain di lokasi gitu ya oke gitu aja ya untuk kontak Stabiliscom bisa langsung baca deskripsi pada video ini ya kontaknya ada di bawah deskripsi video ini oke bye-bye thank you ya yang udah nonton vlog ini OK fall priori tarikat bing bawah tua le li le le le